Pemirsa diduga hilang kendali di saat mengikuti perlombaan sebuah mobil off-road penabrak. Sekitar 16 orang penonton di lokasi area off-road kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi pada minggu sore. Selain orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban, bahkan kritis dan dilarikan ke rumah sakit di kota Jambi. Beginilah detik-detik sebuah mobil peserta off-road hilang kendali beberapa saat usai melakukan start. Melintasi jalur off-road di desa Kepun Sembilan, kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi. Mobil keluar jalur lintasan dan melaju kencang, membuat sopir tak mampu menguasai kecepatan mobil hingga menamprak para penonton. Insiden ini membuat para penonton berteriak histeris. Mobil baru berhenti usai menamprak pohon dekat para penonton. Para penonton pun berhamburan menjauh dari arena dan sebagian lagi terlihat ikut menolong warga yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Kejadian ini pun viral di media sosial. Jalal, salah seorang keluarga korban mengaku. Saat menonton di area off-road, warganya ikut menjadi korban dan terluka di bagian pinggang. Dirinya berharap agar panitia penyelenggara bertanggung jawab atas kejadian ini. Tempatnya itu harus tanggung jawab lah gitu. Yang penyelenggara itu harus tanggung jawab. Apapun terjadikan itu kan, yang ada kan itu mungkin peperintah juga lah. Bukan swasta kan, segalanya. Jadi harus tanggung jawab. Cung sayu, termasuk cucu. Berapa umurnya pak? Sekitar 25 lah. Kondisi gimana pak? Pindang kenang. Kalau kejadian itu enggak tahu persis. Cuman kan sekarang ini yang jadi masalahnya dipinggang. Enggak bisa bergerak ya? Iya. Terkait hal ini, pihak panitia penyelenggara telah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban. Serta 16 orang yang menjadi korban dalam insiden gelaran off-road di wilayah Sungai Kelam. Seluruhnya telah dirawat, ada pun yang luka ringan sudah diperkenankan pula. Langkah-langkah awal, langkah-langkah awal untuk menyelamatkan korban-korban yang terjadi kecelakaan tadi. Kami sudah alihkan semuanya itu di rumah sakit silor. Dan ini kami juga. Dan sebagian juga ada pulang. Nah, akhirnya rawat jarang akhirnya punya sidrah ringan. Dan sidrah yang sekarang lagi diselamat oleh dokter, yang penuhnya menjadi tanggung jawab dokter, kita serahkan kepada dokter. Nantinya untuk bahwa ini sudah bisa kembali atau sudah tumbuh, ataupun mereka sudah bisa rawat jalan untuk pulang. Itu kita sesuai dengan petujuh dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.